Halo apa kabar balik lagi bersama CR disini gimana kabar kalian guys semoga pada baik-baik aja kan Terima kasih yang sudah nonton yang udah klik video ini jangan lupa subscribe-nya jangan lupa like-nya sama komennya yang udah dukung channel di CRS ini terima kasih atas supportnya kalian tanpa kalian semua channel CRS ini bukan apa-apa Oke kali ini aku mau menjelasin sedikit kekurangan dari Honda Tiger ya guys ini Honda Tiger ku tahun 2009 Hai kin dari semua jenis motor pasti ada kekurangan ada kelebihannya hari ini aku mau jelasin sedikit kekurangannya dari Honda Tiger mungkin yang pertama Hai yang kelihatan dulu ya mungkin dari tanki inilah tanki Honda Tiger mungkin karena Honda Tiger tankinya mungkin terlalu tipis ya dia suka Hai bocor ya karena mungkin dia tipis dan rawan berkarat dia cepet botok cepet bocor guys mungkin sering ada masuk air mungkin dari masuk airnya dari sini nih dari tutup tanki ini kadang dari tutup tanki dia masuk air air hujan atau kita lagi nyuci yang kelihatan benar dari tanki nya terus yang keduanya mungkin dari rantai rantai Honda Tiger mungkin berisik banget ya kedengeran 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 bisik jadi kayak apa ya mungkin dari dari gear sama ininya dia ngeran bisik terus yang ketiga dari girnya dari gear Hai dari gear bantalan ini dia cepet cepet banget kena ya cepet banget aus mungkin karena ininya dari gilnya ini gede jadi cepet banget dia oblaknya Hai terus yang mungkin yang keempat ya yang keempat Hai dia dari soblek keras yang belakangnya ya kan dia mungkin terlalu kecil dia ukuran paling gedenya Hai pakai bahan 140 ya 140 per 70 ini ini aku Hai kin ini aku pakai 130 per 60 ya kebanyakan pakai 120 per 70 atau 130 per 70 atau per 60 Hai kadang-kadang kalau kita pakai 140 kena-kadang suka mentok ya kena kena itunya yang dari asgiri nih ya kan dari as biar asgirnya Hai dia terlalu kecil jadi untuk dipakai ungkuran ban gedenya dia enggak apa ya enggak cukup Hai terus mungkin dari 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 sok depan juga ya dari sok depan Honda Tiger dia terlalu kecil ya guys kayak motor-motor sekarang ya kan motor-motor sekarang kan kebanyakan upside down jadi banyakan yang lebih-lebih gede ya mungkin kalau misalnya kita mau ganti bisa aja kita yang ganti ini dia asnya dari aslinya kecil terlalu kecil terlalu kecil untuk ukurannya ya ke terus kita lanjut dari push step juga dia mungkin push step dia jadul ya modalnya jadul banget kayak motor-motor sekarang Hai jadi push step Honda Tiger terus dari itu juga sama ini nih yang lampu sen kemudian dia sering banget oblak yang kalian yang suka pernah yang pakai Honda Tiger pasti ngerisain kalau ininya seringkali kena atau putus sehingga mau tidak mau atau apa cepet aja nih dari dari ininya dari lampu sennya saya sendiri aja sampai kena ini terus itu juga ya dari ukuran ban ini ini akan kan aku pakai bannya udah diganti ya untuk ukuran ban yang bawaannya dia kan terlalu kecil ya kan kalian bisa lihat ya kan gambarnya ini ya nah dia terlalu kecil dia terlalu cungkring ini bener-bener kurang pelak 18 dia terlalu cungkring jadi depannya juga gak terlalu gede kayak gitu dia terlalu tipis di asgir ininya nih kalian yang pernah udah ngerasain mungkin dari asgir yang disini sering banget oblak kan dari rantai ini nih nih kebanyakan sering oblak jadi kebanyakan sekarang orang dipatenin ya kan dibikin dipatenin bener-bener dipaten disini sering bantalannya sering banget kena jadi kadang suka oblak ininya terus dari dari spare part ya mungkin dari spare part nya Honda Tiger lumayan lumayan harganya lumayan tinggi karena mungkin jarang ya kan dari spare part nya juga dia jarang jadi harganya bener-bener tinggi ya jarang jadi di bengkel-bengkel ya walaupun gitu banyak juga sih yang ngejual cuman ya harganya cukup lumayan mungkin itu aja guys yang selama ini kelihatan yang selama ini aku rasain oke guys untuk kalian kalau ada masukan silahkan komen ya guys silahkan komen dan jangan lupa subscribe nya like nya sama dukung terus channel CR disini oke guys see you bye bye ya terima kasih